Masih bersama kami pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan sebanyak 100 paket idul fitri kepada 100 penerima manfaat yang terdiri dari yatim du'afa, lansia, marbot, imam masjid, dan guru ngaji. Paket idul fitri ini bersumber dari kupon donasi dana zakat yang digalang sejak awal Ramadan oleh relawan Basnas Kepulauan Riau. Pembagian paket idul fitri dilaksanakan di Masjid Raya Nurilahi Dompak dan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Kepala Birokesra Provinsi Kepri Ayub SEMSI, Ketua Basnas Kepri melalui Wakil 2 Bidang Pendistribusian Dr. Andes Mastur Tahir, Kanwil Kepri diwakili Kasubak Tata Usaha Abu Sofyan dan UPZ Basnas Kepri pada Rabu 5 Mei 2021. Ada pun besaran paket idul fitri menggunakan dana donasi dan zakat yang diterima oleh penerima manfaat Rp300.000 untuk yatim du'afa di mana Rp100.000 dalam bentuk paket dan Rp200.000 dalam bentuk santunan. Sedangkan besaran paket idul fitri untuk imam, marbot, lansia, dan guru ngaji Rp400.000 dengan Rp100.000 dalam bentuk paket dan Rp300.000 dalam bentuk santunan. Untuk penerima manfaat terdiri dari 50 yatim du'afa, 20 imam masjid, 20 marbot, 5 lansia du'afa, 5 orang guru ngaji dengan total 100 orang penerima manfaat. Dalam kesempatan penyaluran, Ketua Basnas Kepri melalui Wakil 2 Bidang Pendistribusian Dr. Andesmastur Tahir menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra, UPZ, dan masyarakat yang telah percaya kepada Basnas Kepri untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Kepala Birokesera Provinsi Kepri, Ayub, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Basnas. Beliau juga berharap untuk tahun berikutnya masyarakat yang berzakat di Basnas Kepri terus meningkat sehingga penerima manfaat dari program Basnas terus bertambah. Tujuan utama dari paket Idul Fitri yang disalurkan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi penerima manfaat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, terlebih di masa pandemi COVID-19. Acara juga dilaksanakan dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat. Ini berbagi paket Ramadhan, dana ini bukanlah kegiatan yang tiap Ramadhan, menjalankan Idul Fitri kita lakukan dengan menyebarkan berusul kepada para orang yang selama Ramadhan. Jadi bukan anak, kalau dana zakat selama ini ada program yang mengikuti, lima program itu, karena ini memang khusus Ramadhan, ya kepada pertama, ya tim yang duafal, kemudian para lansia, dan imam masjid, dan marbot masjid, dan kita pilih di lokasi, kita dompak ini saja, karena kalau memisuhkan banyak sebuah rupiah, bagi pula, setiap belas nas itu kompetin kotanya juga melakukan hal yang sama. Yang jelas, kereta pertama itu mereka termasuk 8 asnab, asnab yang pertama itu fakir dan miskin, jadi lansia yang fakir dan miskin, yatim kan ada yatim yang fakir dan miskin, larbot, ya sambil bagi miskin juga memang mereka bisa milih lah. Jadi kriteria penerima zakat itu tidak boleh lepas, karena kalau lepas dari itu kita salah menyalurkannya. Kegiatan kita sebetulnya tidak dibatalkan, cuma bentuk berbuka puasa bersama, untuk menghindari kerumunan yang ada lagi. Makan itu kan suka, masukan, makanya kita tetap adakan acaranya, cuma itu saja, namun untuk perbukanya kita titipkan. Harta itu titipan, jadi marilah kita bersama-sama melaksanakan zakat. Kalau sudah selesai zakat, tidak cukup sampai situ. Ada infak, ada sedekah. Nah, itu bukti bahwa kita, iman kita kepada Allah dan melaksanakan hukum Islam dan amal Islam. FND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.